Anda masih bersama kami di Kompasi yang saudara, akun kaskus Hufufafa yang diduga milik Gibran Rekabuming Raka yang bernada negatif tentang Prabowo tak ditanggapi elit Gerindra. Meski tak hanya milik ataupun meski tidak tahu milik siapa akun Hufufafa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi membantah akun itu milik Gibran. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tak banyak tanggapan saat ditanya akun kaskus Hufufafa yang menjadi perbincangan masyarakat. Akun itu diduga milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rekabuming Raka dan saat masih aktif, isi akun bernada negatif tentang Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tetapi, menurut Dasko, tidak ada pembahasan di internal partai mengenai akun kaskus Hufufafa. Ia juga memastikan tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran. Antara hubungan Pak Prabowo dengan Gibran itu? Jadi, itu akun itu aja nggak sempat dibahas apa-apa, bagaimana kemudian mau bikin keretakan. Tapi kan kemudian sudah dibantah juga oleh Mas Gibran bahwa itu bukan akunnya, apakah kemudian akan dipolisikan? Saya nggak pernah dibahas-bahas gitu loh. Jadi, jangan kemudian ditulis seolah-olah keretakan lah, apa segala itu. Kalau Gerindra sendiri melihatnya apakah akan dipolisikan hal-hal semacam ini? Karena kan mencitranya Mas Gibran kan jadi ternoda juga kan gara-gara kasus itu? Ya, proses-prosesnya saya nggak tahu ya. Nanti apa ada pertimbangan apa. Setahu saya, Pak Prabowo nggak terlalu pusing yang gitu-gitu. Meski belum tahu siapa pemilik akun, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi membantah akun kaskus Fufo Fafa adalah milik Gibran. Saat ini, tim Kementerian Kominfo sedang menelusuri pemilik akun itu. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi Sementara itu, Gibran Balik meminta media bertanya pada pembuat akun Fufo Fafa. Awalnya, akun kaskus Fufo Fafa menjadi perbincangan di media sosial X yang kini malah menjadi polemik di dunia politik. Tim Liputan, Kompas TV